Pemirsa sempat disegel pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengizinkan restoran dan kafe Angel Swing beropasional, namun dengan mematuhi sembilan ketentuan. Berdasarkan hasil kegiatan rapat dan peninjauan kelapangan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan kesempatan kembali kepada PT Asia Gemilang Bersama untuk melakukan kegiatan usaha restoran dan kafe di lokasi kegiatan usaha yang saat ini masih dalam penyegelan. Berdasarkan hasil kegiatan rapat dan peninjauan kelapangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kota Bandung, Muhtadi Arsyad Temenggung mengatakan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan kembali kepada PT Asia Gemilang Bersama untuk melakukan kegiatan usaha restoran dan kafe di lokasi kegiatan usaha yang saat ini masih dalam penyegelan. Muhtadi juga mengatakan bahwa Direktur Utama PT Asia Gemilang Bersama selaku manajemen pengelola kegiatan usaha restoran dan kafe Angel Swing telah mengajukan surat permohonan dengan nomor 001 Garis Miring AGB, Garis Miring 6, Garis Miring 2023 tanggal 22 Juni 2023 prihal permohonan pelepasan segel. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kesempatan kembali untuk melakukan kegiatan usaha restoran dan kafe pada lokasi dimaksud dengan pertimbangan bahwa pihak manajemen PT Asia Gemilang Bersama akan memenuhi 9 ketentuan yang tertuang dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai. Pertama, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki, yakni di bidang usaha restoran dan rumah minum atau kafe. Kedua, dalam menjalankan kegiatan usaha restoran dan rumah minum atau kafe tidak menampilkan musik hingar-bingar dan dengan adanya dan dengan ada dan atau tidak ada disk joki atau DJ tidak ada permainan lampu sebagai pengiring dan tidak menyiapkan tempat atau memperolehkan tamu atau pengunyul untuk berjoget. Ketiga, meja tamu digunakan untuk tempat menyajikan makanan dan minuman dan tidak didominasi oleh minuman beralkohol. Kempat, tidak menjual minuman beralkohol golongan B dan C dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kelima, mematuhi jam operasional sesuai dengan ketentuan peraturan wali kota Bandar Lampung nomor 28 tahun 2010 tentang hiburan malam. Kenap, menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketujuh, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, bertanggung jawab atas semua dampak yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan. Kesembilan, bersedia dicabut izin usaha dalam burung penutupan permanen apabila melanggar ketentuan pada poin di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan Cafe Angels Wing, Jumi Irawan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan kembali untuk membuka usaha tersebut. Terkait perizinan dengan warga sekitar, Jumi Irawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dari awal dan sudah mengantongi persetujuan dari warga. Dengan warga, kita sudah menjalin komunikasi dari awal kita sudah mengantongi persetujuan dari warga setempat yang mana persetujuan itu memang restoran dan kapel. Nah, di poin-poin perjanjian yang kita sudah beker di pernyataan itu, kami juga berkewajiban menjaga keapanan dan ketertiban sekitar supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Itu yang harus sebetul-sebetul kami cekkan. Sebelumnya, pemerintah kota Bandar Lampung pada Sabtu 4 Februari 2023 telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan usaha restoran dan cafe Angels Wing yang dikelola PT Asia Kemilang Bersama. Di mana dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki yang berakibat pada timbulnya keresahan di masyarakat. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.